Oke guys, bersama lagi dalam DMC Dimato Channel Oke, sudah lama kita tidak buat video Jadi, hari ini saya akan tunjukkan Cara-cara untuk service Mesin pembajak yang kecil ini Ataupun dipanggil sebagai kubutak Jadi guys, disini sebelum itu kita akan lihat dahulu Bagaimana yang kita perlu service Ini adalah kubutak Ataupun mesin pembajak jenis Bioda Bioda Jenama Bioda Dengan kekuatan sisinya 7.0 7.0 HP Jadi guys Apabila kita ingin Service Bagis ataupun menggantikan minyak Mesin pembajak ini Bagian yang kita perlu Gantikan minyaknya ialah Bagian sama sekali engine Engine ini Kita akan lihat Nah ini Ini adalah tempat untuk masukkan Minyak engine Tapi sebelum itu pernah buang minyak dulu lah Yang ini Ini adalah tempat membuang minyak Untuk bagian engine guys Yang itu Dan Bahagian Yang kedua Yang perlu kita service Ialah bahagian gear oil Oke Bahagian gearnya Guys Oke Bahagian ini merupakan bahagian gear Gear untuk kubutak ini Oke bahagian ini Jadi sebelum kita service gear oil ini Kita perlu buang minyak dahulu Oke Untuk membuang minyak Kita akan buang Buka yang ini Nah inilah Karena pada skru Nah disini Sebab ini adalah Khas untuk membuang minyak Depada gear oil ini Biasanya bahagian ini Yang cepat rusak Gear oil Boleh menyebabkan Rantai putus Sekiranya tidak Diservice dalam Setahun lah Oke Jadi penjaganya amat penting Ini disebabkan Nah sebelum itu Saya sudah pernah mengalami Masalah ini Dan saya tidak ambil Berat Jadi yang kedua ini Saya perlu Tukar minyak Sebelum digunakan semula Untuk membajak disawak Nah Itu yang lama itu Ini masalah Gear oil Rantainya putus Sebab Tidak diselenggara dengan baik Oke Jadi itu Kita belajar daripada pengalaman Jadi yang kedua ini Kita perlu jaga lah Ini sudah setahun Tapi Belum saya service lagi Jadi sekarang Untuk membajak Tiba sudah musim Membajak disawak Jadi saya perlu Service sebelum digunakan lah Oke guys Jadi Sekarang kita sudah tahu Bahagian mana yang perlu diservice Jadi kita mau tahu Apa minyak yang digunakan Oke guys Oke Yang ini ialah Minyak Oke Potih Potih ini Kita akan gunakan Untuk bahagian Injin Injin Mesin kebutan ini Oke Bahagian ini ya Guys Dan kita lihat Ini ialah Bahagian yang Separuh sahaja ini Kita akan isi Oke Kita boleh nampak Ini kemudian Tidak habis pun Satu liter ini Jadi mungkin Lebih kurang Setengah liter Kalau sampai setengah liter lah Oke Kita akan lihat dulu Nanti macam mana Oke Tapi potih ini Untuk bahagian Injin Injin untuk Kebutan ini Menakala Untuk Service Gear 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 Kebutan ini Kita gunakan Yang minyak jenis inilah Guys Gear oil Oke Ini Angam Satu liter ini Kita habiskan Lepas kita buang minyak Kita akan Gantikan dengan Minyak Gear oil yang baru Oke guys Harganya dalam 15 ringgit Begitu juga dengan Minyak Minyak Injin itu 15 ringgit lah Mungkin Ada kedai yang Lebih murah lagi Tapi inilah yang Saya dapat Untuk hari inilah Oke guys Jadi kita akan Lihat cara-caranya Oke guys Kita akan Buang dahulu Minyak bahagian Injin oil inilah Oke Injin oil Ini mungkin Minyaknya akan Jatuh Nanti ya Minyaknya akan Kenapa guys Oke Minyak ini sudah Hitam Minyak Injinnya sudah Hitam Memang Perlu Disebis Perlu Ditukar Sebelum Kita gunakan Oke guys Kita akan Buka yang ini Ini Size 10 guys Oke Kita akan Buang Minyak Ini Buang habis Apa nanti Kita akan Bersihkan Nanti Lepas Terima kasih Terima kasih Nampak Nampak Tuh guys Kita biarkan Dulu minyak Injin ini Habis Keluar Mungkin Mungkin guys Kita Boleh gunakan Kompresor lah Untuk Memboriskan Minyak Ini Nampak Nampak Bila kita Gunakan Kompresor Minyak Yang Di Dalam Keluatan Minyak Ini Ini Membuang Minyak Masih Ada Lagi Oke Untuk Lebih Jelas Lagi Dulu minyak oke guys nampaknya minyak inzin yang lama ini sudah habis keluar jadi kita akan tutup semula bahagian bahagian ombok luar tempat untuk keluar outlet untuk minyak inzin yang lama ini oke kita gantikan dengan yang baru sebelum itu tak pernah bersihkan dahulu oke guys kita gunakan minyak inzin putih mungkin tidak sampai setengah liter juga ini guys oke boleh nampak nanti kalau kalau isi minyak tuh lebih kurang oke selari dengan ini lah oke bahagian nih jangan sampai terkeluar maksudnya sudah memadai selamat menikmati Oke perlu sedikit lagi guys Rupanya minyak ini perlu melipat keluarga Jadi maksudnya perlu lagi diisi gas Sampai jumpa Oke guys Kita nampak nih sekarang nih Minyak ini sudah berada disini Maksudnya minyak ini sudah cukup Oke Cukup sudah setakat ini Jadi tidak perlu terlalu penuh lah Sebab kalau penuh Inginya susah untuk Bernapas guys Oke sekarang kita tutup guys Oke guys Bahagian Ingin Mesin pembajak kecil ini Mini pembajak ini sudah selesai Sudah ditukar dengan minyak baru Minyak incin yang baru Jadi seterusnya kita akan Gantikan pula bahagian Gear Gear Mesin Pembajak ini Masih ada lagi guys Banyak lagi Boleh digunakan sekali lagi Untuk servis pada Selepas Kita gunakan nanti Sebelum disimpan Oke yang kedua guys Kita akan Service Oke bagian gear Mesin pembajak ini Kita akan buka ini dahulu Untuk kita tuang Dengan Gear Coil Oke Sama juga Ini pun Kurang dalam Size 10 Kalau saya lihat lah Oke memang Size 10 guys Koras Ini kita Lampak tuh guys Hitam Oke Coilnya pun hitam Jadi memang perlu diganti Kalau tidak Ini akan menjadi Akan tersekat pada Rantai Nanti Dan Yang menyebabkan Rantai Itu akan putus Jika tidak Disabis guys Minyak Gear ini Akan Lemah Kelemahan Akan jadi Melekat Dan boleh Menyebabkan Dan Dia Itu akan Tersekat Oke Yang ini guys Tempat Setuang minyak Gear nya Yalah Yang ini Kita akan buka Bagian atas Yang tadi itu Untuk outlet Minyak Dia itu Dibuang Seperti tadi Kita akan Gunakan Kompresor Supaya Minyak Gear ini Yang lama ini Dapat dikeluarkan Sepenuhnya Oke guys Jadi sekarang Kita akan buka Bahagian Atas ini Kita boleh Gunakan Kompresor Untuk Persekan Minyak Gear Oke guys Kita akan Persekan Dulu Oke Lepas kita Gunakan Kompresor Tadi Jadi kita Tutup Semular Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati